Halo semua sobatku, selamat kembali menonton ulasan menginspirasi ini. Semoga dengan konsistensi mimin, kalian semua bisa banyak belajar. Jangan pernah takut melawan dan menumpas aksi kejahatan, agar para pelaku semakin punah menarget orang-orang. Berikut kumpulan video aksi kejahatan yang berakhir gagal. Baru saja masuk ke minimarket di daerah Pasanggerahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Sepeda motor pria ini sudah ditarget pelaku pencurian. Terlihat pelaku mengutak atik motor korban, karena pemilik keburu keluar pelaku dengan sigap melarikan diri. Datang hendak merampok di sebuah kantor. Pelaku ini langsung ciut di sambut anjing penjaga. Dengan santainya mengambil sepeda motor warga saat siang hari. Pelaku ini auto panik dipergoki warga. Terlihat salah satu warga dengan berani menggagalkan pelaku. Pelaku pun berusaha meyakinkan warga bahwa dia telah keliru mengambil motor. Namun warga tak percaya dan tetap memberikan salam olahraga. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Hampir semua maling ketika tertangkap pasti memasang wajah sedih. Sama seperti yang dilakukan pemuda maling motor di Kelurahan Lilibah, kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini. Keren banget teknologi pusat komando di daerah ini. Semua sudut-sudut jalanan dipasangi CCTV. Petugas juga berjaga 24 jam memantau aksi kejahatan. Seperti yang terlihat di video ini. Terlihat jelas pelaku pencurian berkeliling kompleks mencari target. Karena aksinya terpantau petugas dengan cepat mendatangi pelaku. Pelaku pun tak berkutik diamankan petugas. Semoga daerah kita terinspirasi agar kedepannya bisa menerapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua wanita ini bukan sembarang wanita. Keduanya berhasil membuat pelaku perampokan menyesal. Awalnya pelaku masuk ke toko yang dia jaga. Pelaku memaksa agar korban menyerahkan sejumlah uang. Tiba-tiba kedua wanita itu memberikan serangan mengejutkan. Kedua pelaku pun dibuat tak berdaya. Terima kasih telah menonton! Pelaku pencurian sepeda motor kembali bernasib apes. Aksinya dipergoki warga hingga berhasil tertangkap di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku pun pasrah menjadi bulan-bulanan di lokasi. Terima kasih telah menonton! Mimin berkali-kali harus mengingatkan sobatku semua agar berhati-hati memarkir motor di teras rumah. Kalaupun terpaksa Anda bisa memberikan pengunci cakram. Jangan sampai Anda bernasib seperti korban di kelurahan Taman Baru, Citangkil, kota Cilegon ini. Pelaku terlihat dengan santai membuka pagar rumah. Lalu dengan cepat menggotong sepeda motor. Waspada sobat, jangan sampai motor Anda menjadi target para pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!